Intro Saya lari ke arah bapak saya, langsung pohon itu tiba-tiba melihat saya. Pokoknya demi nafsu, saya rela dan saya tanjep terus. Ada pelayanan ekstra? Mampus. Pak Uding gimana? Keras ya pak. Keras. Bapak, bapak. Kita tarik dulu pak. Satu. Tiga. Saya lahir dari keluarga miskin, dimana orang tua kami membuat ladang dengan cara berpindah-pindah. Ketika kita di hutan, kita sempat juga memikirkan bagaimana supaya di hari tua atau dewasa nanti mempunyai kehidupan yang lebih baik. Waktu saya didik itu memang basah sekali, baik itu sekolah maupun bekerja, itu memang dilakukannya lah apa yang saya katakan itu. Ayo, saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Ayo. Satu, dua, tiga. Ayo. Satu, dua, tiga. Ya sudah, cukup, cukup. Cukup, cukup. Ya sudah. Ya gimana ya? Kita istirahat saja dulu. Wah, lihat pak itu udah 8 orang tadi nggak bisa. Saya mulai motong-motong kayu yang sebesar-besar tangan, sebesar-besar betis yang ada di sekitar kalang itu. Saya lari ke arah bapak saya, ya langsung pohon itu tiba-tiba melihat saya. Hei! 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 Pak, tangan saya mana pak? Apaan kamu? Tangan kamu ada di sini. Tahan, ayo, 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 ayo. Mungkin tangannya patah, mbak. Dia baru saja timpa pohon, mbak. Saya dulu memang yakin kepada dukun-dukun, ada di setiadat nenek moyang, dulu memang kayak gitu. Untuk mempercepat penyembuhan anak bapak, sebaiknya bapak kembali ke tempat kejadian. Di sana kita bikin potong ayam, mengasih roh-roh itu makan, supaya ada perubahan bisa sembuh. Saya menjalani pengobatan dukun selama 3 bulan. Sakit-penyakit tidak kunjung sembuh sedikitpun. Bahkan kondisi tangan saya semakin hari semakin memburuk. Jeter, tolong rancen ya. Dok, bagaimana keadaan anak saya dok? Kenapa bapak baru sekarang bawa anak bapak? Kondisi tangan anak bapak sudah parah. Jika tidak ditangani dengan serius, fungsi ototnya akan mati. Untuk tindakan lebih detail, kami sarankan bapak untuk mencari rumah sakit di pulau lain. Saya dengan bapak tidak bisa pergi kemana-mana lagi, karena itu merupakan satu-satunya rumah sakit yang terbaik yang ada di daerah saya pada waktu itu. Ketika mengetahui bahwa tangan saya tidak bisa sembuh, maka saya dalam hati saya, saya pasrah bercampur dengan sedih, amarah. kenapa ini bisa terjadi dengan saya yang dulunya saya itu sehat, periang, sirnalah atau habislah sudah harapan saya ingin menjadi orang sukses. Kamu harus kuat. Kamu harus tetap bersemangat. Nanti apabila kamu sudah kondisi ini membaik, kamu bisa ke sekolah lagi. Karena kondisi tangan saya sudah tidak memungkinkan lagi untuk bergerak lebih leluasa, maka saya di sekolah banyak meninggalkan pelajaran-pelajaran, terutama berolahraga. Ketika dikatakan sama teman-teman seperti itu, rasanya saya malu sekali. Dalam keadaan terburuk seperti itu, maka di dalam hati saya, saya tidak mempunyai pengharapan lagi. Sepintas, pernah kepikir saya ingin mengakhiri hidup saya, membunuh diri. Saya ingin mengakhiri hidup saya. Hei, masih mau motong pohon? Iko, sebentar lagi kamu sudah lulus tersema, Setidaknya kamu sudah mulai berpikir Langkah apa yang akan kamu ambil Mekuliah atau mekerja Atau ke hal-hal yang lain Atau kamu bisa pergi ke Pontianak Ke abang sepupu kamu Mudah-mudahan Kamu bisa mendapatkan saran dari itu Dan ternyata tempat abang sepupu saya tadi adalah Sebuah panti asuhan Yang ternyata bahwa mereka mempunyai kebiasaan rutin Untuk mendoakan orang lain termasuk mendoakan saya Kita berdoa dulu Nah dipimpin oleh Sarah Ayo Sarah Tuhan Yesus terima kasih untuk makanan hari ini Berkati juga ke Nikola Supaya sehat dan bahagia selalu Amin Ketika saya didoakan oleh abang saya Dan anak-anak panti asuhan tadi Saya merasa ada kedamaian yang saya rasakan Eh Niko Enak ya bang jadi anak-anak Apa aja mereka Tanpa beban Dan mereka selalu bahagia Sepertinya Kamu baru saja mengatakan Hidupmu saat ini Tidak bahagia Abang bisa aja Fokuslah apa yang ada padamu Maksudnya bang Mereka bisa tertawa bahagia Karena mereka tidak fokus Sama orang tua mereka Yang tidak Yang tidak jelas keberadaannya Bayangkan Kalau mereka masih mencari siapa Bagaimana Dimana orang tua mereka Mereka pasti sedih Ngurung Dan bahkan Sama seperti Niko Lihat Kamu masih mempunyai dua kaki Dan satu tangan kiri Dan otak yang jerdas Semua ini pemberian Tuhan Dan kamu harus mensyukuri Supaya Kesuksesan Apa yang telah Tuhan beri Dapat kamu raih Abang gak bercanda kan bang Tapi kan Niko Tuhan sayang sama kita Dan ia tidak pernah Memberikan rencana buruk Untuk masa depan kita Sekarang Yang perlu kamu lakukan adalah Berdoa Dan percaya sama dia Semua Tiko Dulu setelah Peristiruan itu Saya hanya memandang Semua kelemahan-kelemahan Saya Dimana tangan saya Tidak lagi berfungsi Dan mata saya tertutup Untuk melihat Semua kebaikan-kebaikan Tuhan Yang telah Tuhan Apa berikan kepada saya Ketika saya mengenal pribadi Isya Al-Masih Saya Kembali bersemangat Dan saya Melanjutkan Studi saya Sampai ke Program Starata 1 Ya Tau persis Selama saya Kenal Dia memang luar biasa Kalau dilihat Dari keterbatasan Yang mana Tangan yang Hanya satu Yang bisa dipungsikan Cuma segala pekerjaan Melebih dari orang yang normal Kalau untuk warga sini Ya termasuk Menjadi inspirasi juga Karena memang dia Tahu tentang Pertanian Dan untuk Sekarang ini Termasuk orang yang sukses Di bidang Kelapa sawit Perkebunan itu Ya menjadi contoh Orang banyak lah Saya sungguh Sungguh-sungguh bangga Melihat situasinya Seperti sekarang Hal buruk bisa terjadi Dalam kehidupan kita Pilihan hanya dua Ada dua Keadaan ini bisa Menurunkan hidup kita Atau bisa menaikkan Kapasitas kita Dan potensi kita Hal ini tergantung Bagaimana Respon saya Bagaimana saya Menjalannya Saya percaya Bahwa hidup saya Bukan diatur oleh keadaan Tetapi Diatur oleh Tuhan Dan saya percaya Bahwa itu mempunyai Rencangan yang indah Dalam hidup saya Halo pemirsa Saya Monty kembali hadir Di hadapan Anda Dengan kisah nyata Yang pasti akan Menginspirasi Anda Jika saat ini Ada di antara pemirsa Yang sedang merasakan Seperti yang dialami Oleh Nikolaus Anda membutuhkan Tempat curhat Anda bisa menghubungi Kami sekarang juga Lewat telepon SMS Email kami Atau chat Facebook kami Saat ini Saya sedang berada Di floating market Lembang, Bandung Karena masih di awal tahun Tentu kita masih merasakan Suasana liburan Dan bersenang-senang Dan memang tempat ini Adalah tempat yang Paling pas Untuk menghabiskan Weekend Anda Berbeda dengan Andre Bagi dia Bersenang-senang Bukan hanya di awal tahun saja Tapi setiap hari Hidupnya selalu bersenang-senang Namun pertanyaannya Apakah betul-betul Dia merasakan Kebahagiaan Di dalam hidup dia Inilah Kisahnya berikut ini Nama saya Andre Alexander Kamu niat kuliah gak sih Jalan-jalan segini Tau gak Kuliah kamu tuh Mahal Cari uang sekarang Susah Dan tante ini Orang yang memelihara saya Dari kecil Sampai Saya kuliah Eh Kurang nih 500 ribu Eh Saya tetap gak bisa Nuntut apapun Karena dia bukan orang tua kandung saya Buat saya berat Saya gak bisa memenuhi Kesenangan pribadi lah Andre Lu ngeliat nanti gak Andre Gue mau minjem loyang Lu mau buat kue Mungkin di belakang sih ko Sorry ya ko Gue mau ke kampus dulu nih Saya beruntung punya temen-temen yang Asik seperti ini Yang menerima saya Apa adanya Nih 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 Gue punya tebak-tebakan Tanti lu tebak ya Telur Telur apa yang bisa terbang Terus meledak Ayo jawab Telur burung Salah Kalo telur burung kan cuman terbang doang Berarti Kalo gue gak tau jawabannya Ya Bro Kalo lu apaan bro Gue gak tau bro Elah Gampang Telur kendali Temen-temen itulah Yang saya bisa Ha-ha-hi Ketawa-ketawa Seru-seruan Maunya tuh 24 tim sama mereka Ya saya merasakan Feel free Disana Saya bener-bener merasakan Sesuatu yang Bebas Sehingga saya betah Berada dalam tongkrongan tersebut Bugs lah Bakar-bakar sendiri aja Mereka yang mengajarkan saya tuh Cara menikmati hidup Ke bugs Kita pijit plus-plus ya Pijit plus-plus ya Iya Lagi sama-sama Asik Lagi sama-sama Ha-hi Lagi sama-sama Fan Oke deh Yuk Gak kepikiran yang aneh-aneh Pokoknya Berangkat aja dulu Udah berasa Pokoknya Demi Demi napsu Saya rela Dan saya tanjep terus Ada pelayanan ekstra Mau gak Cuma kalau dari omongan dia kan Saya belum percaya Tapi begitu saya udah buktiin sendiri Saya kaget Pertama-tama juga kaget Saya pengen sesuatu yang lebih Daripada di tempat pijit tersebut Servis kamu berantang juga Boleh minta nomor teleponnya? Boleh Mungkin Saya bisa dapatkan sesuatu yang lebih murah Dan sesuatu yang sama Seksi yang sama Oke nanti aku call kamu ya Ketika saya nongkrong Jadi ada bahan untuk kita senang-senang lagi Gimana Andre kemarin? Enang banyak nih Iya Gak ngerti gue Hei Kasih tau rei Mimisa ya? Mimisa Mimisa apa sih? Ya Elah Tanya lagi lo Tanya lagi lo Mijan-mijan dewasa bro Kalau ditongkrongan tuh pasti cepat Kalau ngomongin masalah seks Ngomongin masalah obat Yang nakal-nakal Pasti cepat Koneknya cepat banget Ya saya senang sekali Ketika temen-temen tuh Menyanjung perbuatan saya Pada saat Saya melakukan sesuatu yang Mereka belum pernah lakukan Dan itu ada kebanggaan tersendiri Dalam diri saya Makan Makasih ya Enak ya Oh iya Kenapa sih kamu gak berhenti Jadi terapis? Emang kamu mau biayain hidup aku? Iya Saya berhasil Membuat Menaklukkan seorang wanita Walaupun wanita itu Mungkin terapis Karena uang jajan saya Yang 500 ribu itu Sangat-sangat Kurang buat saya Jadi saya memutuskan untuk saya Mencari Pekerjaan Tanpa harus bilang-bilang dulu Sama Tante yang membiayai saya Dia idealis Dia susah dinasehatin Dan mungkin kalau sifat buruknya Andre Yang saya kenal selama ini Itu dia Ya mungkin suka berkelahi Dulu dia suka mabuk-mabukan Suka main perempuan juga Jadi sales itu Harus kreatif Jadi sales itu harus punya wawasan yang luas Mobil ini sudah lebih dengan airbag 2000 tenaga kuda Dan juga pastinya aman Tahan guncang Saya kerja keras banget Supaya target bulanan saya tercapai Di situ saya merasakan Kepuasan Tersendiri Bisa cari uang Di umur saya masih Tergolong muda Karena kinerja saya baik Makanya saya mendapatkan Komisi dan tunjangan yang full Oke Terima kasih ya Kau Pinter juga kamu jualan Tapi Jangan sombong kamu 19-20 tahun Dan saya sudah bisa membeli kendaraan Sendiri Pakai uang saya Untuk kesenangan saya pribadi Seperti seks Obat Bugs Ntar lo call ya Anak-anak ya Kita ketemu di restoran Tempat biasa kita nongkrong Diris saya tuh butuh dihibur Untuk malam ini Kalian makan apa aja Gue yang bayar Oke Ketika saya punya segalanya Punya uang Saya loyal orangnya sama mereka Saya mengharapkan sesuatu Mengharapkan feedback dari mereka Ketika saya treat mereka Saya bayarin makan Yang penting mereka selalu ada Untuk nemenin saya Jadi Saya gak merasakan sesuatu yang kurang justru Saya memang sengaja Untuk buang uangnya kesana Loyal bayar makanan segala Karena memang saya mencari mereka Ayo nongkrong Ayo ngumpul gitu Jadi setelah dia mengetahui Kalau dia ini adalah anak angkat Bukan anak asli Dari orang tuanya Yang tinggal sama dia saat ini Dia merasa seperti Dia itu gak punya siapa-siapa Wah enggak banget sayang Gimana sayang? Tapi untuk mendapatkan kepuasan seks Saya hanya perlu Kasih perhatian yang lebih Kalau gitu Kita harus rayakan Pada saat itu Saya lagi gila-gilanya Tidurin si wanita tersebut Sehingga saya gak Gak fokus Jualan di kantor Hari ini kita akan rapat Untuk membahas Jadi waktu target saya menurun Saya dipindahkan Ke tim sebelah Mas Bisa tolong ke toilet dulu gak? Rapin bajunya Jangan ikutin dia ya Seperti kamu udah bagus Pertahan Memang atasannya itu kurang begitu Baik hubungannya dengan saya Sehingga ada masalah Permasalahan di kantor Setiap sales Saya mau mengupsell Semua produk-produk tambahan Mas Bukannya Anda tadi saya suruh ke toilet Untuk rapin baju Anda Mas ini niat kerja Atau mau main-main? Dua kali kejadian itu Akhirnya Saya Dipress lagi seperti itu Ya saya Respon saya Saya marah Santai aja dong Bu Gak usah kayak gitu Perintah-perintah saya Yaudah akhirnya saya Langsung cepat-cepat Bikin surat resen Saya bilang Lihat Buat sombongin ke dia gitu Maksudnya Tanpa kerjaan Ini pun Saya bisa hidup kok DREK 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 Oke man Yoi Oke bro Eh bro Woy man Woy Thanks ya Ini kecew mobil Oke Thank you ya bro Iya gue mau balik dulu ya Oke siap Thank you bro Boleh juga nih Cepat ya bro Man Yo Hey man Bamper gue kenapa nih DREK DREK Tenang aja Emang lo punya duit Cuma saya jadi hilang respect Ternyata Temen-temen sayang dulu Senang-senang bareng sama saya Ketika saya Lagi ada masalah Oh Khususnya masalah keuangan ya Ternyata Mereka tuh Ninggalin Ninggalin kita loh Ya kondisi dikuangan sayang tipis ini Sayang Aku kaget banget sama kamu Kaget pak Eh sayang Aku boleh pinjem uang lah Kamu Soalnya aku baru resign Di tempat kerjaan Ya bener aja kamu Masa ada cowok Pinjam duit sama cewek Kalo gak ada duit Gak usah kamu datang kesini Wah Kesimpul Saat itu Pikiran saya juga masih Mumet banget Pusing banget Mesti mikirin Bayaran mobil Saat itu saya cuma taunya Ada yang hilang dalam hidup saya Pusing kalo gini terus Udah gak ada uang Gue gak kerja Gimana cara yang ngomong? Eko Eko Ngapain lo kesini? Ini Gue mau balikin lo yang Buka lo kusut amat Dreh Kenapa? Lo punya masalah ya? Iya ko Gue ngerasa hidup gue gini-gini aja Dreh Menurut lo Hal Tergila apa yang pernah lo lakukan buat Tuhan? Terus Temen saya tuh bilang Saya sih gak tau ya Apa yang kamu Coba deh lo baik Alami di luar sana Tapi Saya mau tantang kamu satu hal gitu Pernah gak sih Kamu melakukan sesuatu hal yang Paling gila dalam hidupmu Untuk kamu berikan buat Tuhan? Coba lo kasih waktu lo buat Tuhan Lo minta arahan Pasti hidup lo bakal berubah Nreh Saya berani garansiin hidup kamu berubah Kalo sampe kamu gak mengalami perubahan ke depan nanti Saya yang garansiin hidup kamu Kata dia seperti itu Oh iya Hari minggu lo main musik ya Oke ko Dia gak tau kemana harus melangkah Dia gak tau masa depan dia Kedepan tuh seperti apa Saat terduh saya bangun pagi Saya paksa diri saya Saya cari lagu yang simple Waktu itu saya nyanyi lagu sekolah minggu Bapakku datang padamu Naikkan ucapan syukur Nah begitu baik Begitu masuk ref Pagi hari Siang hari Siang hari Sore dan malam hari Belum kelas satu ref Tiba-tiba Saya meneteskan air mata dan Saya gak bisa stop Menangis Hari itu Saya bener-bener Bener-bener ngerasain saya di jama Tuhan Sejauh luar biasa Saya ngerasain bagaimana Tuhan tuh Memeluk saya Bagaimana Tuhan Memeluk saya Lebih dalam lagi Bagaimana Tuhan mengasihi saya Bagaimana Tuhan mencintai hidup saya Sampai saya cuma bisa nangis Satu jam Satu jam saya gak stop stop Saya cuma bisa nangis Saya nyembah Tuhan Saya sangat menyesali Hal tersebut Kalau saya flashback Saya bener-bener hina banget Dan saya malu Kalau ingat ingat hal itu Saya malu sekali Terima kasih Apa-apa sih Bukul hari ini? Tan Diminumkan Eh, makasih Tan Makasih ya Tante selama ini udah Ngebesarin Andri Dan maaf juga Kalau selama ini Andri Sering bandel sama Tante Apaan sih kamu ini? Oh iya Andre Kalau tantepnya salah Tante juga minta maaf ya Kok tiba-tiba kamu jadi baik gini? Ah bisa aja Tante Untuk keluarga Khususnya saya menjadi Orang yang bertanggung jawab Berusaha untuk menjaga hubungan Dan saya mengasihi mereka Saya sangat-sangat Saya sangat-sangat bersuka cita tentunya Apalagi Semenjak Bener-bener ngerasain Tuhan banget itu Hidup ini jauh lebih berarti Lebih Lebih excited lagi Lebih semangat lagi Dalam Dalam menghadapi permasalahan Kita udah tau larinya kemana Sekarang ini Dia mulai bisa Untuk denger orang lain Dan Yang paling penting adalah Dia mulai bisa Untuk jaga kekudusan Kalau misalkan ada Satu sosok yang Bisa nerima saya padanya Yaitu Tuhan Yesus sendiri Dan dia cuma Mau tau Yang hari ini Sama besok Pemirsa Mungkin tempat ini Terinspirasi Dengan pasar terapung Muara Queen Yang berada di Banjarmasin Disana ada yang menarik Dimana mereka Melakukan dengan sistem barter Satu sistem yang memang Sudah jarang digunakan Di pasar tradisional Di Indonesia Sistem barter adalah Menukar barang Yang nilainya itu Dipandang sama Lebih dari 2000 tahun yang lalu Ada suatu peristiwa Yang bersejarah Bagi keselamatan manusia Dimana dosa manusia Dibarter Oleh darah pengorbanan Yesus Kristus Sesungguhnya Darah Yesus Tidak sebanding Nilainya dengan Dosa manusia Tetapi Karena begitu besar Kasih Allah Pada dunia ini Begitu besar Kasih Allah Kepada manusia Yang telah jatuh dalam dosa Maka Yesus Dia datang ke dunia ini Dia mau Mengorbankan dirinya Agar setiap manusia Yang percaya Kepadanya Agar saya Dan anda Yang percaya Kepada Yesus Tidak binasa Melainkan beroleh Hidup yang kekal Kehidupan kekal Bukan saja Kita alami Setelah kita kematian Mengalami kematian Tetapi Jaminan hidup kekal Sudah kita bisa alami Kita rasakan Sejak kita ada di dunia ini Yaitu Kasihnya Kasih Yesus Kasih Allah Itu adalah Kasih yang kekal Kasih yang abadi Seperti yang sudah dirasakan Oleh Andre Dan Nikolaus Pemirsa Saat ini Saya merasakan Bahwa ada diantara pemirsa Yang merasa diri anda tidak dihargai Seperti yang pernah dialami Oleh Nikolaus Dan ada juga diantara pemirsa Yang merasa tidak dicintai Seperti yang dialami Oleh Andre Namun saat ini Saya ingin menyampaikan Satu kabar baik Buat anda Bahwa sekalipun manusia tidak menghargai anda Sekalipun manusia tidak mencintai anda Namun ada satu pribadi Yaitu Tuhan Di dalam nama Yesus Kristus Dia sangat mengasihi anda Dan dia mau memulihkan hidup anda Untuk itu mari saat ini Ambil satu keputusan yang penting Jangan lari dari Tuhan Tapi larilah kepada Tuhan Buka hati anda Dan mari kita datang kepada Yesus Jika anda mau mengalami kasihnya Yang sempurna itu Mari ikuti saya berdoa Tuhan saya bersyukur Bahwa Tuhan mengasihi saya Saya bersyukur Bahwa Tuhan mau memulihkan hidup saya Saat ini Tuhan Saya mau membuka hati saya Untuk menerima kasih Tuhan Di dalam nama Yesus Penuhi saya dengan kasihmu ya Tuhan Dan ubahkan hidup saya Untuk menjadi baru Dan hidup diberkati oleh Tuhan Terima kasih Tuhan Dan di dalam nama Yesus Kristus Saya berdoa dan mengucap syukur Amin Pemirsa Apa yang anda rasakan Ketika tadi berdoa bersama dengan saya Kami rindu mendengar kesaksian dari anda Dan bagi anda yang masih mempunyai Begitu banyak masalah Anda jangan merasa sendirian Karena kami disini ada Untuk menjadi sahabat anda Selama 24 jam Kami siap untuk membantu anda Menemukan jalan keluar Bagi setiap masalah anda Dan bagi anda yang berada di luar Jabodetabek Ada layanan bebas pulsa Hubungi nomor-nomor telepon yang tertera Di layar televisi anda Kami tunggu telepon anda sekarang juga Pemirsa Tidak terasa 30 menit solusi telah menemani anda Dan bagi anda atau teman anda Atau kerabat anda Mempunyai kesaksian yang bisa menginspirasi Dan anda ingin menjadi berkat bagi banyak orang Anda dapat mengirimkan data diri anda Ke alamat email yang tertera di bawah ini Akhirnya saya Monty pamit dari hadapan anda Sampai jumpa minggu depan Dan Tuhan memberkati Sampai jumpa minggu depan Begitu pacar saya pulang Langsunglah saya dia pukul Waktu saya udah dipukulin Dan saya udah tersudut Akhirnya saya denger dia pukul Diapain pada saat itu ya Lina Kamu dimana Lina 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 Awas ya Jangan bilang sama siapa-siapa Ngerti kamu Saya buru-buru nyamperin koko saya Terima kasih 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 Terima kasih